Din Syamsuddin, pimpinan pernyataan 100 tokoh, tolak hasil Pilpres 2024. Menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terserukum sistematis dan masif, bahkan disenaga. Maka oleh kata itu, tolong diperhatikan posisi ini, mendesak dilakukannya audit forensik dengan IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga, maka kita akan saling bekerjasama mendorong adanya audit forensik. Dan kami menyiapkan akhli, terutama untuk membuktikan sebuah pengginaan terhadap negara, yaitu adanya server di 2 metri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengginaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Mata, nanti apakah ada lembaga peranggaran hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan BIPOLS Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak kenahan, mohon maaf, jatara kami belum ada kesepakatan. Dan ada beberapa pikiran, tapi banyak didengar, call-nya tinggi, agar dilakukan penyeluruh dan preskulat secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian, menguntungkan pihak sesentu. Maka posisi ini, pernyataan ini, pengulangan penghidungan suara berdasarkan hasil penghidungan suara di TPS sampai kembangan G1-nya. Yang telah diberikinasi kehabisannya. Jadi bukan hanya rekapifikulasi di TPS sampai G1, diberikinasi saja, diberifikasi. Karena ada, perolehan suara sebuah atau paselan tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Tadi pernyataan kami keras, tegas, kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif. Dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja, terusnya lewat IT KPU yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri. Ini sebuah pengkhianatan terhadap negara. Sebuah penghinaan dan penistaan terhadap rakyat. Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Jadi kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Soal tanggap itu kalau dari fraksi KDIS itu gimana sih? Menurut saya ketika ketua umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai kololisi Pak Ganja juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai kololisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran-kebenaran itu sendiri. Sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan ketua umum pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah Din Shamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Para tokoh yang juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka meyakini sikap tersebut karena mencerbati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024. Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan awal hingga penayangan hasil hitung cepat atau pre-count serta real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Para tokoh ini juga berpandangan bahwa pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat. Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintah untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut turut menyoroti keberpihakan presiden Jokowi Dodo hingga pemberian bantuan sosial atau Bansos yang dilancarkan jelang pemungutan suara. Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data informasi dan teknologi atau IT milik KPU. Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh. Turut hadir dalam pernyataan sikap diantaranya mantan Menteri Agama RI, yakni Jenderal TNI Purn Fahru Razzi, bakar telematika Roy Suryo, hingga mantan Danjen Kopassus Majen TNI Purn Sunarko. Terima kasih. 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 Terima kasih.